Sebetulnya, ya kalau disebut pandemi, ya inilah pandemi COVID Inilah yang saya sampaikan, long COVID itu akan berdampak Ada yang akut, ada yang mid-term, ada yang long term Nah, hepatitis, nanti ada lagi diabetes Saya sampaikan dari sekarang, diabetes meningkat, hipertensi, penyakit jantung Atau bahkan beberapa penyakit sarap Nah, ini akibat kita tidak mengutamakan pencegahan Atau bahwa prinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID itu Sebagian dari kita itu abay Nah, ini yang salah kalau dikatakan, oh biarin terinfeksi imikron Biarin anak terpapak Itu yang salah, karena akibatnya seperti ini Walaupun ini kan masih hipotese dan harus dibuktikan Tapi, kalau saya melihat dari data-data yang kuat sekali Tinggal menunggu waktu saja pembuktian ini Nah, artinya, keperluan jawab sekali lagi masalah pandemi Ya, ini adalah pandemi COVID Bukan pandemi hepatitis Hepatitis itu paling ini pun, ya, epidemi Karena hepatitis yang ada sekarang ini sudah jadi epidemi Satu dari tiga penduduk di dunia ini sudah terbanyak yang terpapak Bahkan tidak sadar, gitu Tapi, kalau hepatitis ini menjadi epidemi Kalau dikatakan khusus, gitu Enggak, karena epidemi itu harus yang menyerang semua golongan usia Semua tempat tanpa terkecuali dan penularannya biasanya Itu yang mekanisme yang lebih cepat Kalau hepatitis ini, walaupun cepat, dia harus kontak dekat Dan, ya, secara teoritis, ya, masih kecil Dan, apalagi kalau dikaitkan dengan COVID Medcom.id A part of Media Group Network Serius? Diaduk, kayaknya, ya Hahaha Hahaha Aku perlu keluar dari sini gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tidak Tidak Tisu kebangkitan perkaya ini, dihentikan Oke sub indo by broth3rmax